Kita mulai aja ya teman-teman ya Sembari menunggu yang lainnya masuk Saya share screen dulu Di layar teman-teman kelihatan ya Tampilannya ya Untuk meeting 12 I don't like working on weekends Mungkin ada teman-teman yang pernah ngerasain Kalau kerja di weekend itu seperti apa Mungkin pada saat sampai seharusnya kita bisa istirahat Tapi anyway kok gue mesti masuk kantor Oke Ini kita mulai aja Oke ada yang mau masuk In their free time So there are top 8 leisure time activities in the United States Jadi ada 8 aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Amerika Serikat Yang pertama adalah read Kemudian watch TV Spend time with family Fish Jadi memancing gitu ya Kemudian juga do gardening Baru cocok tanam di halaman Biasanya kalau di Amerika itu Karena di rumah itu biasanya suka ada backyard Jadi ada halaman belakang Dan itu di halaman belakang itu mereka biasanya melakukan apa Gardening gitu loh Atau mungkin juga play sports Terutama seperti kayak apa Basketball Atau mungkin juga tenis gitu ya Atau go to the movies gitu ya Atau mungkin juga spend time with friends Mungkin ya Nongkrong, hanging around Atau jalan-jalan tempat lain gitu ya Oke So Itu seperti itu kan Oke sekarang kita bicara Mengenai find the job that is right for you Nearly 50% of all workers in the United States Have jobs they are not happy with So then So don't let this happen to you If you want to find the right job Don't rush to look through the classified ads in the newspapers Instead sit down and think about yourself What kind of person are you? What makes you happy? So according to the psychologist John Holland There are six types of personalities Nobody is just one personality type But most people are mainly one type For each type there are certain jobs that might be right And others that are probably wrong So considering your personality that Sorry Considering your personality type Can help you make the right job decision Jadi di Amerika itu hampir 50% dari pekerja di sana itu Bekerja untuk bekerja di mana mereka itu tidak merasa happy Jadi jangan sampai halnya tergiri dengan teman-teman semua Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan pekerja yang tepat buat kalian Jadi jangan langsung buru-buru melihat iklan di koran Tapi duduk aja dulu santai And then think about yourself Coba berpikir Siapa sih gue ini sebenarnya? Apa sih yang membuat diri saya happy? According to the Menurut Menurut orang psikologi John Holland Ada enam Enam tipe personality Jadi itu Enggak ada orang yang Yang benar-benar satu-satu Satu-satu personality type Tetapi Kebandingkan orang itu Mereka itu Menguasai satu Mereka itu Mempunyai satu Tipe tertentu yang Sifat itu major Sifat itu Dominant gitu Jadi ada enam jenis personality Yang kalau menurut John Holland Dijelaskan adalah Tipe yang realistik The realistic type Practical and likes working with machines and tools Jadi ya Tipe yang orang yang realistis Jadi yang Orang yang praktis Mereka lebih suka bekerja dengan mesin Atau lebih suka bekerja dengan alat Insya Allah engineer Atau mungkin teknisi Mekanik Seperti itu Atau mungkin juga Yang kedua itu adalah Tipe yang sifatnya Investigatif Sorry Tipe yang apa Orang itu Ya investigatif Jadi investigatif itu ya Curious and likes to learn Analyze situations And solve the problems Jadi mereka itu Tipe yang investigatif Mereka itu punya rasa Curiosity Rasa ingin tahu Dan juga mereka Suka untuk belajar Mereka menganalisa situasi Mengenalisa lingkungan sekitar Dan juga Tipe orang yang problem solver Yang mencoba Memberikan solusi Oleh yang ketiga Artistic Jadi orang itu ya Imaginatif Dan juga Apa Yang suka untuk Mengespresikan dirinya Dengan cara apa Dengan cara Misalnya membuat suatu Karya Atau Karya-karya tertentu And then The social Jadi orang yang Friendly Easygoing Mereka itu suka Apa Suka menolong Orang yang lain Gitu kan Sebentar ada yang Masuk Just Suka menolong Suka menolong Menolong orang lain Atau mungkin memberi pelatihan Kepada orang lain Kemudian juga ada Tipe yang Enterprising Jadi orang yang Outgoing Jadi tuh Orangnya ya Apa Ya Lebih suka dengan Outdoor activities Mereka tuh Lebih suka juga Untuk Melakukan kegiatan Persuasi Atau mungkin Memimpin orang lain So the conventional Mereka tuh orangnya Hati-hati Careful And likes to follow Routines Jadi mereka tuh Bisa dibilang Ya Kalau kita bilang Soalnya kayak CA Cari aman Likes to follow Routines Mereka suka Ya hanya mengikuti Kegiatan kita Seperti rutin Keep track Of the details Mereka benar-benar Go to detail Memperhatikan Detail-detail Pekerjaan Gitu loh So Kalau menurut kalian Kalian tuh Tipe yang mana sih Gitu loh Bisa jadi mungkin Kalau misalnya Ya mungkin Kalau misalnya Ada yang kembar Gitu ya Jadi walaupun mereka Kembar Tapi mereka memiliki Kepribadian yang berbeda Gitu loh Kepribadian berbeda Jadi gak mungkin Salaupun Dalam satu keluarga Mereka memiliki Kepribadian yang sama Gitu loh Oke Ini kalian bisa baca sendiri Psychology Scientific study Of the human mind And its functions Especially those Effective behavior In a given context Jadi psikologis Jadi ilmu Ilmu yang mempelajari Apa Pemikiran manusia Dan juga fungsinya Dan juga terutama Mengenai Apa Apa namanya Perilaku Yang Perilaku-perilaku Yang memberikan Dampak Pada lingkungan Sekitar Gitu loh Oke Lalu kedua Investigative It's an adjective Of all concerned With investigating Something Jadi sifat Sifat orang Yang memang Suka untuk melakukan Apa Apa namanya Sifat orang Yang suka Senang mencoba Untuk mencari tahu Sesuatu Kemudian yang ketiga Enterprising Adjective as well Jadi dia Having or Showing Inisiatif And resourcefulness Jadi Punya apa Punya-punya inisiatif Menunjukkan Inisiatif Dan juga Ya Punya Punya inisiatif Dan juga Punya Kemampuan Untuk bisa menunjukkan Apa dirinya Itu bahwa Dia bisa Kemampuan Menunjukkan diri Bahwa dia bisa Diberdaya gunakan Oke Yang keempat Conventional It's an adjective As well Based on Or in Accordance With what is Genuinely done Or the lift Jadi orang Conventional Biasa-biasa Jadi yang Sesuai dengan Sesuai dengan Peraturan Apa yang dilakukan Yang secara umum Yang dilakukan Sama dia Oke Any questions So far Ada yang mau ditanyakan Silahkan teman-teman Oke Saya coba Cepat aja Di sini Saya mau coba Fokus itu Kepada Sebentar Se momen Kepada Untuk grammar Saya mau coba Fokus pada Grammarnya Di sini Jadi grammar Kita akan Ngebahas Mengenai Close with Because And also Close with Because of Oke Kita lanjut Untuk Kepada Kepada Apa namanya Untuk Ini ya Grammarnya Ada yang mau Tanyakan Sampai sini Mungkin teman-teman Any questions Guys Daniel Ada yang Tanyakan Daniel Fikri Deviana Any questions So far Monggo Silahkan Kalau ada Mertanya Saya mau coba Fokus Karena digunakan Untuk Menyatakan Sebuah Alasan Atau Reasons Kata Because Ini harus Dibuki Dengan Kalimat Lengkap Gitu Kita lihat Because Plus Subject Plus Be Plus Noun Atau Adjective Adverb Contohnya Masalah gini Because The giant Was Fierce People Kill Him Karena Raksasanya Ganas Jadi Karena Raksasanya Ganas Kejam Jadi Orang-orang Itu Membunuhnya Salsabila And Intan Always Get Good Marks Because They Are Diligent And Careful When Doing Assignment Jadi Salsabila Dan Intan Itu Selalu Mendapatkan Nilai Yang Baik Nilai Yang Bagus Karena Mereka Rajin Dan Berhati Hati Dalam Mengerjakan Tugas Itu Ada Because Of Coba Kita Lati Sekilas Untuk Yang Because Of Kita Lati Penggunaan Because Of Itu Tidak Tidak Perlu Menggunakan Kalimat Yang Utuh Malingkan Hanya Melanjutkan Dengan Objek Atau Kata Benda Atau Kata Ganti Ataupun Verb Plus Ing Verb One Plus Ing Sebab Because Of The Tidak Because Because Was Forced To Be Close Karena Kabut Yang Tebal Sekolah Terpaksa Diliburkan Jadi Hanya Jadi Penggunanya Berbeda Yang Pertama Menggunakan Kalimat Yang Lengkap Because The Giant Was Fier People Killed Him Nah Kalau Yang Kedua Ini Kita Menggunakan Kalimat Yang Pendek Kalimat Yang Pendek Aja Jadi Satu Noun Atau Mungkin Dia Kata Benda Atau Pronoun Atau Verb One Plus Ink Jadi Because Of The Tick Fog Karena Kabut Yang Tebal Sekolah Terpaksa Diliburkan The School Was Forced To Be Close Atau Juga I'm Here Because Of You Saya Karena Kamu You Sebagai Kata Benda Karena Tick Fog Kondisi Karena Kondisi Kata Benda Tick Fog Jadi Kata Benda Kabut Yang Tebal Kemudian Juga Sorry I'm late Because Of The Traffic Saya Telat Karena Kemacetan My Sister Was Crying Because Of Her Bad Score In Math Karena Adik Saya Menangis Karena Nilai Matematik Ini Jelek Saya Coba Beri Penjelasin Lebih Detail Lagi Saya Sudah Siapkan There we go Just a Moment Jadi sebenarnya Selain dari Because Ada juga Because Now That Since Coba kita Lihat contoh Disini Because He was Sleepy He went To bed He went To bed Because He was Sleepy Jadi Kita bisa Mempertukarkan Posisinya Jadi bisa Because Ada di depan Atau Because Ada di Apa Di Tengah Kalimat Jadi Because He was Sleepy He went To bed He went To bed Because He was Sleepy Kemudian Now That Now That The semester Is Over I'm Going To rest A few Days And Then Take A trip Jack Lost His Job Now That He's Unemployed He Can't Pay His Bill Apa Itu Now That Now That Itu Memiliki Arti Apa Karena Memiliki Arti Bahwa Saat Ini Dia Kondisinya Itu Tidak Apa Namanya Tidak Setelah Gini Now That This Is Over Karena Saat Ini Apa Semesternya Sudah Selesai Maka Saya Akan Mengambil Beberapa Hari Untuk Libur Dan Berjalan Jalan Jadi Now That The Semester Is Over Means Because The Semester Is Now Over Now That Saat Ini Kondisi Saat Ini Kuliah Sudah Selesai Jadi Makanya Saya Mengambil Mengambil Beberapa Hari Libur Gitu Kan Kemudian Jack Loss His Job Jadi Kondisi Saat Ini Bahwa Si Jack Sudah Silahkan Pekerjaan Now That He Unemployed Karena Saat Ini Dia Sudah Karena Saat Ini Dia Tidak Bekerja Dia Tidak Bisa Membayar Tagihan Tagihan Oke Now Let's See Since Kita Contohnya Since Monday Is We Don't Have To Go To Work Since You Are A Good Cook And I Not You Should Cook The Dinner Jadi Since Ini Berfungsi Sebagai Since Ini Berarti Karena Jadi Kalian Bisa Menggunakan Because Atau Bisa Menggunakan Since Karena Since Ini Menguliki Arti Yang Sama Dengan Because Jadi Contoh Seperti Ini Because Because It Is A Fact That Or Given That It Is That Jadi Sama Seperti Fungsinya Seperti Because Kita Menggunakan Since Kalian Bisa Menggunakan Because Because Monday Is Holiday We Don't Have To Go To Work We Don't Have To Go To Work Because Monday Is Holiday Because You Are A Good Cook And I Not You Should Cook Dinner Sama 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 Next Here We Go Okay Sekarang Kalau kita Apa Bedanya Antara Tadi kan Sudah Jelas Because And Because Of Because Because The weather Was Cold We Stayed Home Because Of The cold Weather We Stayed Home Due To The cold Weather We Stayed Home Because Of And Due To Propositions They Are Followed By A Noun Object As In B Or C Karena Reposition Itu Prasal Apa Karena Because Of And Due To Dara Merupakan Prasal Prepositions Maka Diikuti Oleh Kata Benda Seperti Because Of The cold Weather Due To The cold Weather We Stayed Home Oke Kita Juga Bisa Mengatakan Due To The Fact That The Weather Was Cold We Stayed Home Jadi Apa Karena Sometimes Usually In More Former Writing Due To Is Followed By A Noun Clause In Video By The Fact That Jadi Karena Untuk Pengguna Apa Penggunaan Kalimat Yang Sifat Resmi Maka Due Due Itu Digabungkan Dengan Apa Dengan Non Close Itu The Fact That Jadi Kalimatnya Menjadi Due To The Fact That The Weather Was Close We Stayed Home Oke Jadi Kita Satu Yang Di E Ini We Stayed Home Because Of The Cold Weather We Stayed Home Due To The Cold Weather We Stayed Home Due To The Fact That The Weather Was Cold Oke Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Teman Teman Any Questions So Far Ada Yang Tanyakan Yayang Widya Nadia Selamat Datang Nuro Putri Ada Yang Tanyakan Mungkin Agustin Pikri Jidang Any Questions Software Kalau Nggak Kita Lanjut Aja Teman Teman Nanti Kalau Ada Yang Ditanyakan Boleh Saya Di Interrupt Atau Nanti Kalau Mungkin Lagi Saya Di Review Kalau Ada Mungkin Bisa Ditanyakan Lewat Group Atau Mungkin Jika Bisa Lewat Apa Namanya Lewat Japri Kita Lanjut Lagi Oke Siap Oke Kita Coba Apa Untuk Sebentar Jadi Perbedaan Antara Because Dengan Because Of Due To Due To The Cold Weather We Stayed Home Due To The Fact That The Weather Was Cold We Stayed Home Okay Kita Lihat Exercise Leila Left Early Blah 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 She Was Tired The Meeting Was Postponed Blah 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 The Bad Weather They Were Looking For A Japanese Restaurant Blah Blah They Wanted To Eat Shushi For Dinner Their New Product Didn't Sell Well Blah Blah It Poor Quality I Could Not Attend The Meeting Blah Blah I Was Very Ill Okay Tolong Diperhatikan Sini Jadi Kita Lihat Untuk Alasannya Itu Apakah Dia Menggunakan Kalimat Lengkap Atau Dia Hanya Sekedar Kalimat Lengkap Ada Subject Prodikat Dan Objek Atau Dia Hanya Sekedar Mungkin Kata Benda Kan Kayak Kata Benda Misalnya The Bad Weather It's Poor Quality Atau Mungkin Kalimat Lengkap She Was Tired They Wanted To Eat Shushi For Dinner Atau Misalnya I Was Very Ill Kalian Tolong Perhatikan Disitu Nanti Bisa Lihat Kira Kira Nanti Kata Yang Coba Yang Because Of Due Atau Since Games Mau Coba Mungkin Teman Teman Anyone Ada Mau Coba Number One Ada Mau Coba Oke Sebentar Ada Lagi Yang Gak Bisa Gak Bisa Ikutan Gak Apa Mukridah Itu Gak Bisa Ikut Maaf Pak Saya Tidak Bisa Ikut Zoom Karena Masih Di jalan Baru Balik Kerja It's Okay No Problem Oke Lanjut Number One Anyone Laila Left Early Because She Was Tired Gitu Kan Ya Jika Bisa Kalian Mengatakan You Can Also Say Laila Left Early Since She Was Tired Gitu Kan Ya Contoh Seperti Ini Laila Left Early Because She Was Tired Or You Can Also Say Laila Left Early Since She Was Tired Atau Laila Left Early Due To The Fact That She Was Tired Number Two The Meeting Was Postponed Perhatikan Because Of Atau Due To The Bad Weather Meeting Ditunda Karena Cuaca Yang Buruk Because Of The Bad Weather Atau Due To The Bad Weather Number Three They Were Looking For A Japanese Restaurant Because They Wanted To Eat Shushi For The Dinner They Were Looking For A Japanese Restaurant Since They Wanted To Eat Shushi For The Dinner Atau Juga Kan Bisa Mengatakan Or You Can Also Say They Were Looking For A Japanese Restaurant Due To The Fact That They Wanted To Eat Shushi For The Dinner Gitu Kan Oke Number Four The New Product Didn't Sell Well Because Of Its Poor Quality Again Because Of The Bottom Product Didn't Sell Well Due To Its Poor Quality Number Five I Could Not Attend The Meeting Because I Was Very Ill I Could Not Attend The Meeting Since I Was Very Ill I Could Not Attend The Meeting Due To The Fact That I Was Very Ill Kira Kira Kalau Kalian Tanya Bisa Derubah Bisa Coba Kita Lihat Yang Gampang Gini Misalnya Seperti Ini Misalnya Seperti Saya Kopi Kemudian Saya Pindahkan Kesini Copy Pass Here we go Layla Lever Ler She Was Tired Kira Ini Bisa Seirba Menjadi Misalnya Jawabannya Disini Because Let's Misalnya Kalian Menggunakan Because Because She Was Tired Oke Ini Saya Gini Oke Kemudian Kalau Misalkan Kita Tulis Because She Was Tired Koma Because Because She Was Tired Sorry Layla Layla Left Early The meeting Was Postponed Due To The Bad Weather Okay Ini Due To Bad Weather The Meeting Was Postponed Ini Saya Kasih Cetak Tebel Untuk Membedakan Dengan Jawaban Yang Sebelum Ini Because She Was Tired Okay Ini Because She Was Tired Koma Layla Left Early Due To Bad Weather Koma The Meeting Was Postponed Okay They Were Looking For A Japanese Restaurant Since 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 They Wanted To Get Sushi For Dinner Okay Their New Product Didn't Sell Well Because Of Its Poor Quality Because Of Because The Poor Quality The New Product Didn't Sell Well Gitu Kan Ya Okay I Could Not Attend The Meeting Due To The Fact That I Was Very Ill I Could Not Attend And the meeting. Here we go. Jadi kalian punya pilihan misalnya, Lela left early because she was tired. Kalau misalnya nggak bisa mengemaskan dulu alasannya, baru kalimatnya gitu kan. Because she was tired, Lela left early. Jadi bisa kalian ubah susunan kalimatnya gitu kan. The meeting was postponed due to the bad weather. Due to the bad weather, the meeting was postponed. They were looking for a Japanese restaurant since they wanted to eat sushi. Ini belum saya ubah. Misalnya kalau misalnya saya ubah kalimatnya, bisa menjadi since they wanted to eat sushi. They were looking for a Japanese restaurant. Since they wanted to eat sushi, they were looking for a Japanese restaurant. Okay, next said their new product didn't sell well because of its poor quality. Because of the poor quality, their new product didn't sell well. I could not attend the meeting due to the fact that I was very ill. Due to the fact that I was very ill, I could not attend the meeting. Itu aja dari saya. Oke, bahan sudah selesai. Jadi ini makanya kenapa saya mencoba menggunakan apa? Menggunakan Zoom. Just in case, kalau ada yang mau tanyakan, mau go, silakan. Guys, ada pertanyaan so far? Ada yang mau tanyakan? Jidan, Yayang, Daniel, Prisma. Ada yang tanyakan mungkin? Teman-teman. Ada, Pak. Oke, nanti bahan-bahan akan saya share di grup WhatsApp teman-teman semuanya. Jadi, no worry. Untuk yang apa? Baik untuk yang PowerPoint-nya ataupun juga yang slide-nya. Jadi, kalian bisa review lagi. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya pamit dulu. Ijin. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.